Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel Sandi Kok Channel yang berisi tentang hiburan, tip dan tutorial Dan tidak lupa saya ucapkan untuk semua teman-teman yang sudah mengikuti channel Sandi Kok ini Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rizkinya Amin Amin Oke teman-teman Dalam tutorial kali ini langsung saja saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat rhythm yang mirip dengan rhythm sampling ya Teman-teman ya Dan ini juga nanti bisa untuk mengurangi RAM yang ada di dalam keyboard Kok PA600 Khususnya Kok PA600 dan 300 yang RAMnya kecil ya teman-teman ya Kalau 700 RAMnya sangat besar kalau PA700 Dan ini bisa mengurangi RAM kita Kalau kita ada sampel rhythm kita hapus kita buat yang asli dari bawaan keyboard ya teman-teman ya Dan itu nanti sangat mirip dengan suara rhythm gitar Gitar yang asli gitu ya Oke teman-teman kita langsung saja Untuk pertama-tama kita tekan edit sound Kita tekan edit sound Nah ini saya sudah siapkan rhythm yang ada sampelnya ya ini teman-teman Ini ada rhythm sampling Jadi nanti kalau sudah jadi rhythm yang kita buat sendiri Dari bawaan Kok PA600 ataupun PA300 Kita bisa hapus ini rhythm ini Oke Langkah selanjutnya adalah kita tekan di GM ya teman-teman ya Di GM ingat Ini di GM Kita pilih posisi untuk Gitar seperti ini Gitar di B2 Ya Oke teman-teman ya Setelah itu Coba kita pilih Dari satu Kita pilih dulu Gitar Nah Ini suaranya masih tebal Suaranya kita pilih yang Klein Gitar GM Tapi suaranya dia masih Ada tebalnya Nah bagaimana caranya untuk Supaya agak tipis Nah untuk selanjutnya adalah kita tekan menu Teman-teman ya Coba kita tekan basic Silahkan teman-teman lihat Nah Untuk di basic ini ya teman-teman kita tidak usah merubahnya Ingat Nah seperti ini Biarkan saja Dan untuk OSC nya basic nya Nah Ini semua normal ya teman-teman ya Nah Ini nanti kalau seandainya Kita kurang levelnya kita Tambahin bisa kita tambahin ya Kalau untuk teman-teman silahkan Mau ditambahin mau dikurangin Ataupun seperti ini silahkan Dan untuk yang nomor tiganya File case zone Nah Ini Biarkan saja ya teman-teman ya Terus Mode Untuk mode nya Biarkan Nah ini untuk biar Semua teman-teman tahu ya Velocity nya Tetap ya G-Crest 9 Velocity Nah disini ya teman-teman ya Di okuliser ini ya Nah ini Saya contohkan Ini masih tebal ya teman-teman ya Kalau kita naikkan seperti ini Masih Masih kurang ya teman-teman ya Coba Seperti ini Nah tebalnya Masih Masih kelihatan ya teman-teman ya Nah kita otak-atik disini Dan untuk setelan ini ya teman-teman ya Ini 350 Ingat Ya Langsung saja Nah Ini mid nya ya Kita mau mid apa gimana Terserah teman-teman nanti Kalau saya pilih yang 10 Titik 10 Kosong ya Belum ya teman-teman ya Masih tebal Saya pilih yang ini Ini Saya naikin 5 Min 5 ya teman-teman ya Ingat tuh Nah silahkan di ini Oke Nah ini Suaranya tebal ya teman-teman ya Coba kita kurangin seperti ini Tebal sekali Nah solusinya adalah Nah Seperti ini ya teman-teman ya Oke Nah setelah itu Kita pergi ke menu ya teman-teman Ini biarkan saja ini bisa dirubah Cuma biarkan seperti ini Setelannya Dan menu Kita tekan menu lagi Coba kita tekan yang filter Nah Untuk yang filter ya teman-teman ya Nah untuk yang filter Frekuensi Frekuensi Tetap 20 VeloCity Biarkan Nah kita tekan yang ini Oke Biarkan ya teman-teman ya Oke nanti kalau kita Kalau posisi yang seperti ini Yang untuk di Nah untuk di filter ini Tidak usah dirubah ya teman-teman ya Udah aman Amp sekarang Amp ini silahkan teman-teman Rubah menjadi 100 saja ya 100 Ingat Ini yang modnya Nah untuk modnya Low yang Plus ya Plus 45 Kita tambahin 50 Oke Dan untuk heightnya Kita tambahin Menjadi 8 Ya teman-teman ya Setelah itu Sudah Nah untuk disini ya teman-teman ya Untuk disininya Biarkan saja Nah sekarang kita tekan menu lagi Coba kita tekan yang effect Nah Ingat ya teman-teman ya Effect B adalah untuk Mengedit Ataupun membuat Suara-suara Seperti ada echo Apa Kita mau nambahin Seperti Voice string gitu Bisa ya teman-teman Nah ingat itu di B ya ini teman-teman ya B B berarti untuk Voice Bukan untuk setil Kalau setil di A ya teman-teman ya Ingat Nah Untuk setelan ini ya Silahkan teman-teman Cari Ya disini Silahkan teman-teman cari ya Nah untuk setelan ini Silahkan teman-teman cari di Nah ini ya teman-teman ya Silahkan Tadi kan di 71 Ini silahkan di 72 ya teman-teman ya Nah yang untuk nomor Master 2 nya Stereo Stereo Coyer Ingat Sebentar Nah ini ya teman-teman ya Untuk master 2 nya Seperti ini nomor 12 Itu nomor 12 Itu nomor 12 ya teman-teman ya Nah dan untuk Ini Biarkan saja 50 50 Ini 20 0-0 Biarkan saja ya teman-teman ya Nah untuk sini 0-0 Biarkan Pokoknya jangan dirubah Merubah ini saja ya teman-teman ya Rubah Master nya Master 1 Master 2 Nah ini Untuk master 1 nya Nah ini silahkan teman-teman otak atik sendiri Bagusnya yang gimana ya teman-teman ya Ini Sudah Sudah Tipis dia suaranya Nah untuk master 2 nya Seperti itu Nah Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah Jadi ya teman-teman ya Kita tekan exit Ya exit seperti ini tadi ya teman-teman ya Terus Untuk Nah ini Efeknya ya yang tadi kita setel yang tentunya Nah sekarang Kalau kita bunyikan Nah kalau Voice nya Suaranya rhythm untuk besarnya ya teman-teman Nanti kita buat Di setelan Mister sini Nah setelah ini Kita set kita simpen Ya Kita simpen dulu ya teman-teman ya Nah Kita cari lokasi Yang sekiranya masih kosong Nah seperti ini Ya Kita oke Nah sudah Teman-teman ya Kita kembali Nah Dan setelah Seperti itu ya teman-teman ya Seandainya ini rhythm nya ya Nah ini rhythm nya Nah ini rhythm nya Kita tekan Kan ini untuk piano Ini untuk rhythm Menu ya teman-teman ya Nah kita nanti Tekannya Di Track control bisa Seperti ini posisinya Teman-teman ya Poli 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 ya Jangan sampai Seandainya seperti ini Berubah mono Jangan ya Poli semua ya Biarkan ya teman-teman ya Jadi nanti kita Mengedit nya disini nih Di efek Nah seperti itu ya teman-teman ya Nah ini Nah ini adalah Untuk style Kita Beralih ke Nah Nah ini kita setting Tadi nomor berapa ya teman-teman ya Seperti itu Efek nya Efek untuk rhythm Yang seperti Saya contohkan tadi ya teman-teman ya Setelah itu sudah jadi Tinggal kita Coba Gimana hasilnya Nah kalau sudah jadi Baru Rhythm yang ada Sample nya Hapus ya teman-teman ya Kita hapus Oke Cukup sekian Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh